Pangkat letnan kolonel tituler yang diberikan kepada youtuber Deddy Corbusier diwarnai kontroversi Pangkat itu disematkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dengan pangkat itu, Deddy bertugas sebagai duta komponen cadangan atau komcat TNI Menurut juru bicara kementerian pertahanan, pemilik podcast Close the Door itu dianggap punya kemampuan dalam membantu TNI untuk menyampaikan pesan kebangsaan Namun sebagian kalangan meragukan kepatutan pangkat tituler tersebut Kritik yang berhembus menilai nihilnya urgensi hingga terkesan mengobral pangkat tituler kepada Deddy Jauh sebelum Deddy Corbusier, sederet nama orang sipil telah menyandang pangkat tituler Mulai dari Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 yang berpangkat General hingga musisi Idris Sardi yang berpangkat Letkol Semuanya dianggap layak menerima pangkat tituler itu atas jasa mereka masing-masing yang sudah terbukti Salah satu orang sipil yang memperoleh pangkat tituler di masa mempertahankan kemerdekaan adalah Melanton Siregar Beliau adalah seorang pendidik sekaligus pejuang yang menjadi incaran Belanda di masa revolusi Atas jasanya pemerintah memberikan pangkat militer setara komandan resimen Ketika Belanda melancarkan agresi, Melanton menggalang kekuatan rakyat menjalankan perang gerilya rakyat semesta Atas perannya itu, dia kemudian menyandang pangkat kolonel tituler pada tahun 1947 Bagi kaum milenial di kota, pematang siantar nama Melanton Siregar dikenal sebagai nama jalan penting di kota itu Lantas bagaimana sepak terjang Melanton Siregar di masa lalu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin berkembang lagi Untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar dunia Batak Melanton Siregar lahir pada hari Selasa 7 Agustus tahun 1912 dari pasangan Julianus Siregar dan Abina Borusi Burian Kelahirannya disambut dengan suka cita dan rasa syukur bagi kedua orang tuanya Lantaran menjadi cucu pertama kakek neneknya Kakeknya memberikan nama Tio Pantang yang mengandung makna dan harapan agar hidupnya tetap bersih dan menghindari semua yang terlarang atau ternoda Melanton semasa remaja bersekolah di Hall of Dutch de Cursus setingkat D3 di Bandung pada tahun 1938 Ia kemudian mengakhiri pendidikannya dan kembali pulang ke Tapanuli untuk mengajar Melanton Siregar seperti dicatat Kementerian Penerangan dalam Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Merupakan salah satu pendiri Partai Kristen Indonesia atau Parki di Sumatera Utara Cabang-cabangnya tersebar di beberapa daerah dimana banyak orang Indonesia yang beragama Kristen dan barisan kelas karannya saat itu bernama Divisi Panah Semula melanton berprofesi sebagai guru sekolah menengah pertama di Pematang Siantar Setelah Indonesia Merdeka melanton bersama sejumlah tokoh Kristen di Pematang Siantar membentuk Partai Politik Kaum Kristen yang disingkat PPKK Di tengah masyarakat partai ini lebih dikenal dengan nama Parki Pada tanggal 5 Desember 1945 Parki dan Partai Kristen Nasional di Jawa dipersatukan menjadi Partai Kristen Indonesia atau Parkindo Dalam sebuah kongres di kota Solo Pada tahun 1946 melanton menjadi ketua umum Parkindo Sumatera Utara Pada saat itulah Belanda telah menguasai kota Medan Hal ini membuat sebagian besar warga Medan mengungsi ke Pematang Siantar Untuk mengimpun kekuatan perjuangan melanton membentuk barisan kelas Karan Parkindo yang bernama Divisi Panah dan dia sendirilah yang menjadi panglimanya Pasukan Divisi Panah secara real berkekuatan satu resimen personalia Untuk melengkapi persenjataannya Divisi Panah mengusahakan sendiri dengan membeli atau berasal dari rampasan Pada waktu itu senjata-senjata seperti bedil, pistol, bahkan senjata otomatis banyak diperjual belikan secara gelap Asal senjata itu bermacam-macam ada yang dari pihak Jepang, tentara sekutu, maupun selundupan dari luar negeri Keperluan logistik lain untuk pasukan juga dihasilkan secara swadaya melalui usaha-usaha perkebunan kader Parkindo Secara persenjataan maupun jumlah pasukan Divisi Panah memang tak sekuat Napindo dan organisasi kelas Karan PNI Akan tetapi pasukan ini masih sempat turun ke Medan untuk ambil bagian dalam pertempuran Medan Area di front Medan Timur Ketika Belanda mulai menduduki pematang Siantar pada tanggal 29 Juli 1947 Divisi Panah berjuang mati-matian mempertahankan kota itu Pada peristiwa ini banyak pasukan Divisi Panah yang berguguran dalam jumlah yang besar Pertempuran terakhir itu langsung dipimpin oleh Melanton Siregar sendiri Dan peristiwa itu terjadi di kompleks sekolah-sekolah Kristen yang sekaligus menjadi markas divisi Saat kota pematang Siantar jatuh Melanton kemudian meninggalkan pematang Siantar menuju Tapanuli Sebenarnya saat itu Melanton masih dalam suasana berkabung Istrinya Bertaramian Boru Siburian baru saja meninggal akibat kesulitan melahirkan Saat itu Tanah Merah masih kelihatan menjadi gundukan kuburan yang menjadi makam sang istri di pekuburan Kristen Kota Siantar Dari Gubernur Sumatera TUK Muhammad Hasan Melanton mendapat perintah sebagai anggota Dewan Pertahanan Sumatera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Hal ini membuat Melanton harus turut serta mendampingi rombongan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Bukit Tinggi Namun saat ditarutung Melanton menerima perintah baru dari Bung Hatta Bung Hatta mengusulkan agar tetap tinggal ditarutung dan diangkat menjadi Inspektur Sekolah Menengah Sumatera Utara dan termasuk juga Aceh Selain itu Melanton diangkat juga menjadi staf ahli Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur di bawah pimpinan Gubernur Militer Gindo Pada saat itulah Melanton menerima pangkat tituler kolonel Saat ditapanuli Melanton memilih Muara sebagai basis untuk melanjutkan perjuangannya Muara adalah sebuah desa pasar yang terletak di tepian pantai Danau Toba Kabupaten Tapanuli Utara Melanton sehari-hari bergerak warawiri antara Muara dengan dataran Humbang melalui daerah tebing-tebing Curam dan Terjal di Danau Toba Mobilitas yang demikian intens dilakukan demi keamanannya Karena saat itu Belanda berulang kali berusaha meringkus Melanton Ketika Belanda berusaha untuk menangkapnya beberapa kali di kampung halamannya Lumban Silope Arung, kampung mertuanya, para inginan, dan Muara sendiri digempur Belanda Pasar Muara bahkan lulu lantak akibat dibakar tentara Belanda Meski di bawah todongan ancaman Belanda, Melanton terus berjuang Dia menggalang kekuatan rakyat menjalankan perang gerilya bersama TNI Dari penggalangan warga sipil itulah TNI banyak mendapat bantuan Seperti keperluan logistik, kurir, hingga telik sandi Namun yang terpenting dari itu semua, Melanton berperan dalam menjaga semangat rakyat Tapanuli Untuk tetap tinggi dan setia terhadap negara Setelah perang keberdekaan usai, Melanton kembali ke dunia pendidikan Dia dipercayakan memimpin jawatan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Di luar pendidikan, Melanton bergiat dalam membesarkan Parkindo Dalam pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955, Melanton berhasil meraih kursi DPR dari Parkindo Di masa Orde Baru, Melanton menjadi ketua umum Parkindo terakhir sebelum terjadinya fusi partai Meski menyandang pangkat kolonel tituler, Melanton lebih dikenal sebagai tokoh Kristen terkemuka Di masa kepemimpinannya, Parkindo telah berdiri di 26 provinsi dan 230 cabang di kabupaten seluruh Indonesia Melanton tutup usia pada tanggal 24 Februari 1975 Dalam jabatan terakhir sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Begitulah sepak terjang Melanton Siregar di masa hidupnya Sehingga diangkat menjadi kolonel tituler seperti YouTuber Deddy Korbusyar Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya